Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk pembelajaran kali ini, untuk video kali ini kita akan membahas tentang salah satu animasi di dalam Flash di mana kita mau membuat temanya itu adalah perancangan profil sekolah. Nah, ini bisa digunakan oleh beberapa sekolah untuk merancang profil-profil sekolah mereka. Menggunakan Macromedia Flash konsepnya animasi ya. Untuk bahan-bahan, bagian yang pertama disini sudah disediakan sebagai contohnya, sebagai satu contoh sekolah, kita akan menggunakan Sotomo 2 ya, SMA Sotomo 2 Medan. Nah, untuk bahannya, disini sudah ada gambarnya sebagai background. Untuk bagian desainnya sedikit, disini sebenarnya kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi desain. Seperti Adobe Photoshop, lalu Illustrator untuk merancang desain background-nya. Namun dalam hal ini, disini kita membuat atau saya membuat, Bapak membuat bagian desainnya juga tetap menggunakan Flash. Jadi, saya gunakan konsep yang sederhana. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, gambarnya kita ganti dulu menjadi convert to symbol. Disini untuk convert to symbol sebenarnya sudah kita pelajari di video-video pembelajaran sebelumnya. Nah, disini saya buat jenisnya atau type-nya itu adalah movie clip. Nah, setelah saya buat movie clip, di-oke-kan. Setelah kita oke-kan, maka gambar ini bukan lagi bitmap, tapi sudah menjadi simbol movie clip di mana kita bisa desain dalamnya. Caranya bagaimana? Setelah di-oke-kan, ini boleh di-double-click. Perhatikan, disini di bagian stage kita tulisannya adalah scene 1. Maka pada saat kita double-click, tulisannya sudah menjadi scene 1 BG. Namanya tadi nama movie clip-nya kita buat, Bapak buat adalah BG. Nah, setelah itu, setelah kita selesai membuat itu, layer 1 kita lock biar jangan bermasalah. Setelah kita lock, maka yang berikutnya kita tambahkan layer baru. Namanya layer 2. Tujuannya untuk apa? Nanti untuk semuanya boleh ditambahkan. Karena kan kalau seandainya kita gunakan background-nya kan terlalu full contrast-nya terlalu tinggi ya. Kita bisa akali menggunakan layer baru, lalu membuat objek kotak putih. Setelah itu, transparannya boleh dikurangi ya, disini. Alpanya namanya. Nah, setelah itu, setelah itu selesai. Setelah alpanya dikurangi. Tambahkan lagi layer baru, disini kita membuatnya objek biru. Cara pembuatannya bisa menggunakan pen tool, atau menggunakan line tool, atau bahkan rectangle tool yang diedit. Untuk konsep pembuatannya mungkin bisa dilihat juga di video-video sebelumnya ya, bagaimana cara pengeditannya. Lalu, dimasukkan warna dan opacity atau alpanya juga dikurangi. Sebagai penambahan satu lagi, disini kita buat ada garis kuningnya. Oke, nah, itu bagi teman-teman yang mau melihat bagaimana sih cara pembuatan background-nya ya. Lalu kita keluar ke bagian utama, scene 1 boleh kita klik. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kita akan mulai untuk pembuatannya. Langsung saja layer 1 ini kita ganti menjadi BG, atau background ya. Setelah kita ganti menjadi background, nah disini yang perlu teman-teman perhatikan adalah, kita akan membuat animasinya nanti per scene, per bagian kelompok kategori ya. Dalam hal ini, kita masih menggunakan scene 1. Jadi, scene 1 itu nanti khusus untuk animasi intronya. Sedangkan nanti untuk bagian isi atau keterangan, kita nanti buat di scene yang lain ya. Oke, kita mulai. Untuk bagian yang berikutnya, kita boleh tambahkan layer baru. Layer background-nya boleh kita lock ya, biar jangan bermasalah. Kita tambahkan layer baru, kita ganti saja namanya menjadi loading 1. Setelah kita tambahkan namanya loading 1, yang berikutnya kita bisa ambil dari object oval tool dengan status stroke-nya. Kita buat saja dulu merah, buat sementara nanti kita bisa ubah. Sedangkan fill-nya kita pilih satu warna biru misalkan. Lalu, kita buat objek bulat seperti ini. Nah, setelah itu apa? Setelah itu, ini boleh kita... Stroke-nya ya, kita klik sekali, lalu kita kecilkan. Oke, setelah kita kecilkan seperti ini, maka yang berikutnya kita mau potong bagiannya. Maka ini bisa dibuang dulu dalamnya dengan cara di klik, lalu tekan delete. Sehingga ini nampak kosong seperti ini ya. Nah, setelah itu, apa yang mau dilakukan? Kita akan mulai potong bagian objek-objeknya. Di sini kita potong setengah seperti ini. Untuk cara pemotongan tidak menggunakan objek lain, itu nanti bisa dilihat di video sebelumnya ya. Tinggal di blok seperti yang tadi, seperti ini. Lalu, dengan menggunakan selection tool atau menggunakan free transform tool, bisa tinggal di blok. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, setelah itu, kita bisa ubah warna sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi, misalkan di sini kita ubah warna yang berbeda. Lalu, kalau misalkan kita ingin mengurangi tingkat transparannya juga boleh, tidak masalah. Kita buat misalkan 50% seperti ini ya. Kalau seandainya kita mau merubah warnanya. Ya, sorry, transparannya. Maaf. Nah, kalau sudah, setelah selesai, kita akan lanjut untuk bagian yang berikutnya. Ini objek bisa kita blok, lalu kita copy. Setelah kita copy, kita tambahkan layer baru. Kita ganti namanya menjadi loading 2. Setelah kita tambahkan menjadi loading 2, kita bisa pilih edit, lalu paste in place. Masih ingat ya, bahwa fungsi dari paste in place berarti di mana objek atau sumbernya kita ambil, kita copy, maka akan di situ langsung diletakkan. Dengan posisi yang sama persis ya. Maka setelah diletakkan, loading 1 boleh kita lock buat sementara, biar jangan mengganggu. Lalu, setelah kita lock, kita boleh kecilkan untuk loading yang kedua, objek pada layer loading 2. Caranya, jangan lupa ditahan shift ALT. Nah, seperti ini. Untuk shift ALT itu sendiri, fungsinya untuk apa? Shift itu supaya objeknya tetap proportional ya. Tetap width dan heightnya tetap sama, tanpa berubah. Sedangkan ALT itu titik tengahnya tetap di tengah. Nah, kalau sudah selesai, kita akan memulai membuat animasi pada objeknya. Oke, tapi sebelum kita buat animasinya, kita tambahkan dulu, untuk layer yang berikutnya, kita boleh ketikkan, kita tambahkan layer baru, kita ganti namanya menjadi text loading. Jadi, kita tambahkan sebuah text loading. Nah, dalam hal ini, setelah kita tambahkan, disini boleh dipilih text tool. Lalu, perhatikan di bagian properties-nya. Sebelumnya ini boleh di klik juga nanti, di bagian properties-nya ini di klik. Nanti kita bisa pindahkan. Setelah di klik, kita pilih warna yang kita inginkan. Misalkan, saya ingin warnanya, mungkin biru ya. Misalkan, disini saya pilih tadi biru dengan opacity. Jangan lupa kita pilih. 100%. Lalu, untuk file name itu nanti, sorry, font family nanti bisa kita ganti yang lain ya. Tergantung kita. Nah, disini kita ketikkan dulu loading. Kita ketikkan loading. Setelah itu, kita boleh ganti. Ini menjadi static text, karena tidak begitu digunakan untuk animasi. Lalu, untuk ukurannya juga bisa kita tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Ingat, untuk tulisan itu nanti tergantung kita ya. Kira-kira kita memilih font color-nya itu warna apa yang kita inginkan. Oke. Nah, kalau sudah, kita cari warna yang pas dulu. Kalau sudah, maka kita lanjut bagian yang berikutnya. Setelah itu. Disini sudah ada kata loading. Yang berikutnya kembali, disini nanti kita akan tambahkan. Oke, disini kita akan tambahkan untuk proses loading-nya. Disini ya, proses loading-nya kita akan buat. Nah, untuk proses loading-nya, kita bisa masukkan di bagian bawah ya. Di bagian bawah kita bisa masukkan. Kita tambahkan layer baru. Jadi, kita buat yang namanya current loading. Oke, kita buat namanya current loading. Nah, jadi ini bisa dipindahkan nanti kalau seandainya untuk ukuran yang pastinya ya. Itu bisa tergantung dari teman-teman semua. Kira-kira posisinya di mana, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjut kembali. Ini boleh di-lock. Kita aktif kembali di bagian layer current-nya. Maka, disini kita bisa tambahkan objeknya kotak. Dengan warna stroke-nya, kita pilih saja. Guning misalkan, untuk fill-nya kita pilih putih. Atau mungkin warna yang lain juga boleh ya. Nanti kita akan ubah. Tambahkan kotak seperti ini. Ini untuk loading. Nah, ini dia. Nah, beberapa bahan-bahannya kita sudah siap. Untuk script-nya nanti kita akan bahas satu per satu. Kita buat dulu animasi di bagiannya ini. Animasi yang pertama, kita mau nanti untuk... Untuk yang ini dulu ya. Untuk objek yang dua ini. Dia nanti akan berputar. Oke. Berarti kita langsung aktif di bagian objeknya yang ini. Sorry, di bagian bawah dulu deh. Dari bawah dulu kita. Untuk layer current-nya, ini boleh di-click tengahnya. Lalu, jangan double-click ya. Tapi klik tengahnya sekali. Supaya hanya fill-nya saja yang terseleksi. Lalu setelah itu bisa dipilih edit. Dan dipilih cut. Jadi yang tersisanya tinggal bordernya saja. Setelah kamu cut. Bordernya ini boleh kamu pindahkan ke bawah. Ke atas layer background. Karena dia hanya statis. Dia nggak akan berubah-ubah lagi ya. Jadi biarkan dia di situ. Lalu kita tambahkan layer barunya lagi. Kita ganti aja namanya menjadi loading null. Ini khusus untuk menampung yang putih tadi. Setelah kita tambahkan namanya loading null. Kita pilih edit. Paste in place kembali. Jadi dia langsung masuk ke situ. Namun di sini kita harus sedikit edit. Caranya kita block sedikit yang di atas. Biar jangan terlalu menempel dengan bordernya ya. Block sedikit. Tekan delete. Block sedikit yang di bawah. Blocknya pakai apa? Blocknya tetap pakai selection tool ya. Kita hanya tinggal memblock seperti ini. Nah. Delete. Lalu block sedikit di kiri. Delete. Block sedikit yang di kanan. Tekan delete. Setelah itu selesai. Berarti kita tinggal membuat nanti untuk animasinya. Kita tinggal membuat animasinya sekarang. Oke. Nah. Kalau sudah selesai. Kita akan mulai lanjutkan. Kalau sudah selesai. Kita akan mulai animasi loadingnya yang pertama ya. Untuk animasi loading kita akan buat dia bergerak dari kecil dari pendek sampai panjang. Oke. Kita akan membuat animasinya nanti bergerak dari pendek sampai panjang. Maka untuk nilainya berapa? Kita akan buat 100. Kenapa 100? Nanti kita akan membawa akan ada tulisan loading sebanyak frame yang jalan. Jadi pada saat framenya 1. Berarti nanti 1%. Nanti saat frame yang sedang jalan adalah 2. 2%. Jadi nanti dia seperti animasi loading yang sesungguhnya ya. 1%. 2%. 3%. 4%. Sampai 100%. Kita akan buat konsepnya seperti itu. Nah. Kita akan langsung aja mulai. Di frame 1. Kita fokusnya di sini. Di layer loading 0 ya. Di frame 1. Kita mulai. Di layernya frame 1. Kita cek. Ini sudah di kunci. Otomatis. Kita geser ke frame 100. Ini dia dapat posisinya untuk layer loading 0. Frame 100. Ini dia. Klik kanan. Lalu pilih insert keyframe. Oke. Insert keyframe. Setelah itu. Apa yang mau kita lakukan? Setelah itu. Kita aktifkan. Klik kanan frame di antaranya. Pilih create classic twin. Nah. Bagi teman-teman semua yang menggunakan Adobe Flash CS3 ke bawah. Yang kalian pilih di situ adalah create motion twin. Karena create classic itu enggak ada. Tapi yang mau menggunakan CS di atas CS3. Yang kalian pakai adalah create classic twin. Oke. Setelah kalian pilih create classic twin. Maka yang berikutnya kita tinggal atur dari frame pertama. Kita klik dengan bantuan dari free transform. Itu akan nampak nanti center ya. Dengan menggunakan bantuan free transform. Di frame 1. Lalu titik tengahnya ini kita geser ke paling kiri. Seperti ini. Dan. Objeknya juga kita kecilkan. Seperti ini. Lalu. Di frame yang ke 100. Dia sudah pas panjang. Tapi ini titik tengah diperhatikan. Di tengah. Kalau seandainya di tengah. Pasti jalannya berarti nanti dari center. Menyebar ke kiri kanan. Benar ya. Maka kita mau dia menyebarnya ke kanan saja. Kiri tidak terganggu. Maka center ini bisa dipindahkan ke kiri. Sehingga nanti pada saat di jalankan. Dia jalan seperti ini. Oke. Nah. Kalau sudah. Maka untuk frame kanan dan frame layer background. Itu karena tidak ada animasi. Kita boleh langsung saja. Klik kanan. Insert frame. Klik kanan. Insert frame. Oke. Bagian yang pertama. Selesai. Maka kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Nah. Bagian yang berikutnya. Apa yang akan kita lakukan di sini? Bagian yang berikutnya. Kita lanjut ke layer loading 1. Nah. Untuk layer loading 1. Kita bisa aktifkan langsung di frame ke 100. Klik kanan. Insert keyframe. Setelah itu. Kita boleh klik kanan. Create classic twin. Setelah kita aktifkan. Create classic twin. Lalu jangan lupa ya. Frame di antaranya. Kita klik dia. Kita mau supaya nanti. Objek ini berputar. Maka. Setelah kita klik frame di antaranya. Perhatikan di bagian properties. Ada yang namanya rotate. Kita tinggal pilih. Kita memutar mana. Kita pilih CW. Nah. Sehingga nanti pada saat dijalankan. Dia sudah berputar seperti ini. Namun. Dalam hal ini. Kita tidak mau dia satu putaran seperti itu. Kita mau dia lebih cepat. Misalkan. Maka kalau kita mau dia lebih cepat. Kita tinggal ganti. Dalam satu putaran. Satu sampai frame 100. Dia berputar berapa kali. Misalkan kita mau dia berputar dua kali. Maka di sini kita bisa tambahkan dua. Rotation count-nya. Maka. Pada saat dijalankan. Dia akan berputar sebanyak dua kali. Mulai dari frame 1 sampai 100. Nah. Yang berikutnya. Setelah itu. Hal yang sama kita lakukan untuk layer loading 2. Maka layer loading 2. Itu boleh di klik kanan. Lalu dipilih insert keyframe. Setelah itu aktifkan. Untuk klasik twinnya. Setelah diaktifkan klasik twinnya. Maka. Kita lakukan pengutaran. Di layer loading 1. Dia akan berputar CW. Counter waste ya. Maka. Clock waste maaf. Dia berputar secara dengan jarum jam. Maka. Untuk yang loading 2. Kita nanti buat dia berputar berlawanan. Berarti yang kita pilih adalah counter. Berarti yang CCW. Kebalikannya. Nah. Putarannya. Kalau kita mau dia lebih cepat dari yang pertama. Berarti kita buat aja misalkan 3. Sehingga nanti pada saat dijalankan. Untuk yang loading kedua itu jauh lebih cepat. Dari yang pertama. Oke. Nah. Setelah itu. Kita tinggal tambahkan. Untuk. Layer. Terakhir. Layer text loadingnya. Kita mau buat apa di situ. Maka misalkan. Kalau layer loadingnya. Kita mau buat dia hanya. Hilang transparan. Hilang transparan. Itu bisa kita lakukan. Dengan mengganti atau membuat transparan. Mengatur nilai transparan dari objeknya saja. Caranya bagaimana? Seperti biasa. Jadi misalkan disini sudah kita berganti. Misal. Per frame 25. Kita kunci. Setelah kita kunci. Kita aktifkan. Create classic twin. Setelah kita aktifkan create classic twin. Maka. Kita tinggal klik. Di frame terakhir. Kita akan hilangkan dia. Oke. Kita klik. Lalu. Kita hilangkan. Klik frame 25. Klik objeknya. Lalu. Pilih alpha. Nilainya kasih 0. Sehingga nanti dia akan hilang. Seperti ini. Oke. Nah setelah itu. Karena kita mau dia berulang-ulang. Seperti ini. Maka ini boleh kita block. Dari frame 1 sampai 25. Diblok. Lalu. Copy frames. Setelah itu. Apa yang kita lakukan? Di frame ke 26. Klik kanan. Face frame. Di frame ke 26. Face frame. Ini juga seperti itu. Frame 51. Klik kanan. Face frames. Kita lakukan sampai dia full. Nah sehingga nanti pada saat kita jalankan. Bagian pertama dia sudah berhasil kita lakukan. Maka untuk bagian ke menu halaman utama. Ini untuk bagian intro-nya. Sudah kita tambahkan. Yang berikutnya. Untuk layer text-nya. Nah dalam hal ini. Kita bisa tambahkan layer baru kembali. Ini dia layer barunya. Kita ganti. Kita ganti. Kita ganti. Loading. Count. Untuk hitungannya ya. Kita boleh tambahkan. Di sini ada. Text tool. Lalu. Kita boleh buat dulu kotak di bawahnya seperti ini. Kita geser ke bawah. Kalau sudah kita buat nanti kotaknya. Maaf. Di sini kita lupa. Dynamic text ya. Kita pilih dynamic text. Kenapa bukan static text? Karena. Kita mau membuat. Textnya bisa dimasukkan script atau perintah program. Kita ganti aja di sini jadi. 50 dulu deh buat sementara. Nah setelah kita buat. Di sini ada text kosong. Jenisnya adalah dynamic text. Maka di sini pada bagian optionnya ini ada. Variable. Oke. Di sini ada variable. Kita bisa kasih nama variable-nya. Kita ganti namanya jadi text. Kita ganti nama variable-nya jadi text. Nah. Nah kalau sudah kita ganti namanya menjadi text. Nah kalau sudah kita ganti namanya menjadi text. Maka yang berikutnya. Di sini kita bisa tambahkan layer baru. Kita ganti namanya jadi script. Kita akan masukkan perintah. Ingat ya. Bahwa yang kotak ini nama variable-nya adalah text. Nah. Kita akan mulai. Kita mau pada saat nanti dia dijalankan. Oke. Kita klik frame satunya ini. Kita klik frame satunya ini. Maka setelah kita klik. Kita boleh buka. Tekan F9. Berarti membuka media editor atau script-nya ya. Setelah kita buka. Kita mau mengetik perintah atau script di dalam frame. Maka di sini pastikan script frame. Oke. Di sini pastikan namanya adalah script frame. Kenapa? Di video pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa script editor itu ada tiga. Kalau di dalam flash. Ada yang namanya script frame. Ada yang namanya script button. Atau biasanya disebut dengan action button. Lalu ada script movie clip. Kita akan bahas satu lagi nanti mengenai script movie clip. Tapi nanti sebentar lagi. Nah. Kalau sudah kita tambahkan. Kalau sudah kita tambahkan seperti ini. Maka kita akan mulai. Yang kita inginkan event-nya itu adalah pada saat dia dijalankan. Pada saat nanti kita control enter. Apa yang terjadi? Jadi pada saat dijalankan event-nya. Nama perintahnya di dalam flash itu adalah on enter frame. Oke. On enter frame. Itu yang harus diingat baik-baik ya. Di sini hati-hati pada saat kita menggunakan perintah. Karena di dalam flash itu adalah. Perintah di dalam flash itu adalah case sensitive. Dia akan membedakan capital dan non-capital. Di mananya pak? Dia hanya menggunakan capital. Itu di E dan F. Jadi kalau diperhatikan sepintas ini kayak tiga suku kata ya. On enter frame. Jadi di kata kedua. Huruf keduanya. Huruf pertama di kata kedua itu huruf kapital. Lalu huruf pertama di kata ketiga itu juga huruf kapital. E dan F. Itu diingat ya. Sama dengan function. Nah untuk function itu sendiri saya rasa teman-teman semua tidak begitu asing lagi menggunakan art istilah yang namanya function. Jadi kalau dalam program-program lain ada yang namanya function, prosedur dan function ya. Fungsinya adalah memblok-blok program menjadi beberapa bagian. Untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa lihat apa itu function itu bisa dilihat di program C++ dalam video pembelajaran yang kita sudah buat. Bisa dicari di playlist C++ itu ada keterangan mengenai apa sih itu function, apa itu prosedur. Nah kita akan mulai. Kalau sudah kita lakukan apa yang mau kita lakukan? Nah sekarang di sini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita akan sekarang mengetik di frame 1. Sedangkan efek yang mau kita ketik itu berada di text. Ini dia text. Kita mengetik di frame 1. Yang efek yang mau terjadi atau yang mau kita ketik itu adalah untuk menganimasikan text yang ini. Berarti artinya dia beda tempat. Kalau dia beda tempat, kita harus mengetik perintahnya. Artinya seperti ini. Kita keluar dari frame, lalu panggil variable text. Ini tadi namanya adalah variable text. Yang ini ya. Nama variablenya adalah text. Kita keluar dulu dari frame. Maka perintahnya untuk keluar itu adalah underscore root. Dot. Kita cari di sini namanya text. Kita ketikkan di sini namanya text. Jadi kalau bagaimana kalau misalkan kita mengetik di frame 1 untuk menjalankan animasi frame 1. Maka itu nggak perlu underscore root. Kita nggak perlu keluar. Atau dengan kata lain. Kalau misalkan kita mengetik di objek text. Yang mau kita animasikan juga adalah objek text. Berarti dirinya sendiri. Maka kita nggak perlu menggunakan perintah underscore root di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita lakukan. Apa yang mau kita mau? Kita bisa tambahkan di situ underscore. Untuk membaca frame yang sedang jalan. Perintahnya itu adalah current frame. Oke. Untuk membacanya nama perintahnya adalah current frame. Oke. Nah, di sini nanti akan ada masih ada permasalahan sedikit. Kenapa kita akan bahas. Ini dia pada saat dijalankan. Dia masih kosong. Seperti ini. Oke. Nah, jadi dia kosong. Kita bisa tambahkan perintah di dalamnya. Apa tambahnya? Di sini kita bisa tambahkan. Plus. Persen. Seperti ini. Artinya kita menambahkan simbol persen di belakangnya. Oke. Nah, kalau sudah berhasil sampai di sini. Kita lanjutkan bagian yang berikutnya. Untuk menambahkan. Sekaligus kita memperkenalkan script. Tadi kita sudah bahas script pada frame ya. Maka di sini kita bisa tambahkan layer baru. Kita ganti aja deh. Ini namanya. Object. Movie. Clip. Nah, di dalam object movie clip ini. Kita bisa file import. Kita pilih import to states. Di sini boleh kita tambahkan satu logo. Misalkan ini. Nah, ini sudah ada logo ya. Oke. Kalau sudah ada logo ini boleh kita kecilkan aja sedikit. Kita boleh kecilkan seperti ini. Lalu, kalau sudah kita kecilkan. Kalau sudah kita kecilkan. Maka, ini boleh kita ctrl F8. Kita akan ubah menjadi movie clip. Namanya logo underscore SO2. Misalkan. Nah, ini sudah menjadi sebuah movie clip. Kita akan sisipkan perintah di dalam movie clip ini. Nah, bagaimana cara menisipkan perintah di dalam movie clip? Caranya. Klik sekali objeknya. Setelah itu, buka media editornya. F9. Nah, di situ teman-teman boleh perhatikan. Pastikan bahwa yang aktif sekarang itu adalah script pada movie clip. Nah, itu yang perlu diperhatikan baik-baik. Jadi, jangan sampai nanti kita salah mengetikan perintah. Jadi, pastikan. Oke. Nah, kalau sudah kita akan mulai untuk menjalankannya. Di sini, apa sih perintah kalau di video pembelajaran sebelumnya? Kita sudah bahas tentang script dalam button. Jadi, kalau script dalam button itu harus dimulai dari perintah yang pertama adalah on. Itu kalau button. On. Apa eventnya? Pada saat diklik berarti on click. Pada saat ditekan anak-anak ke kanan berarti on apa? Kira-kira seperti itu. Nah, kalau seandainya kita menggunakan movie clip, maka yang perintah pertama kali yang kita pilih itu adalah on clip event. Oke? Nama perintah pertama adalah on clip event. Nah, on clip event, apa yang mau kita lakukan? Misalkan pada saat nanti dia dijalankan. Tadi kita sudah bahas. Kalau kita mau pada saat dia dijalankan, kita pilih enter frame. Nah, setelah kita pilih enter frame, apa yang terjadi? Misalkan kita mau objeknya bergerak secara horizontal. Maka di sini kita bisa tambahkan underscore x. Kenapa kita tidak menggunakan underscore root? Karena kita mengetik untuk diri kita sendiri. Kita mengetik di dalam diri kita sendiri. Jadi, kita tidak perlu keluar. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sama dengan ini bisa kita buat underscore x plus misalkan nilai intervalnya 10. Jadi, nanti dia bisa bergerak seperti ini. Objeknya akan bergerak tadi ya. Nah, namun kalau kita mau supaya nanti objeknya bergerak secara random. Dia bergerak secara acak. Maka di sini kita bisa tambahkan bukan... Kita klik sekali. Maaf. Kita klik, lalu F9. Nah, tapi bukan seperti ini. Tapi kita ketikkan saja, random. Nilainya berapa? Nilainya seukuran dengan lembar kerja kita. Misalkan 1.500. Berarti dia akan bergerak ke segala arah. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu kita tambahkan saja sekaligus underscore y-nya. Dia akan bergerak secara atas, bawah, dan semua posisi. Lalu, kalau kita tidak mau dia supaya terlalu lambak kali, kita bisa atur alpanya. Random. Kita buat saja 75. Maksimal nilai alpanya adalah 100, sebenarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau sudah, kalau sudah kita tambahkan, maka kita mau objeknya nanti pada saat sudah sampai ke frame 100, dia berhenti. Oke. Tapi di sini dalam hal ini, kita bisa tambahkan di frame 101 ya, biar semuanya hilang. Loading-loadingnya semuanya akan hilang dan diganti dengan tombol-tombol yang kita inginkan. Maka, di frame 101 khusus untuk layer background, itu boleh dipilih di kanan, insert keyframe. Kita kunci di sini. Nah, kita kan mau dia supaya berhenti di frame ke 101. Maka, untuk layer script di frame ke 101, kita klik kanan, kita pilih insert keyframe. Lalu, setelah kita pilih insert keyframe, kita buka kembali media editornya di frame 101 tersebut. Ini dia ya, script frame 101. Apa yang mau kita lakukan? Perintahnya, programnya berhenti. Berarti di sini kita bisa pilih stop. Sehingga nanti pada saat dijalankan, begitu sampai dia ke frame 100, dia berhenti. Tepat di frame 101-nya. Maka, di sini nanti kita akan ganti, akan muncul bagian menu dan lain sebagainya. Kita akan lanjut untuk video menunya. Untuk link-link menu dalam tombol-tombol, kita akan lanjut dalam video berikutnya. Demikian untuk pembuatan intro kita. Untuk video pembelajaran, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.